yang bisa mengatasi kerusakan polytron PMA 9300 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ketemu lagi dengan saya masjek di channel masjek elektronik jangan lupa like komen dan subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru di channel masjek elektronik and audio semoga bermanfaat selamat menonton videonya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ketemu lagi dengan saya masjek ya di channel masjek elektronik jadi pada kesempatan kali ini di depan saya ada satu buah speaker aktif ya speaker aktif merek polytron polytron dengan tipe bentar ya saya balik dulu tipenya adalah PMA 9300 white di sini sistemnya adalah 2.1 ya 2.1 itu dua vokal dan satu server itu ya jadi kemarin itu saya hanya berbagi pengalaman terpisah jadi pengalaman kali ini ini sebenarnya timnya sudah jadi ya jadi saya yang berbagi pengalaman jadi kemarin saya ambil dari tempatnya itu mati total ya saya ambil dari pemiliknya ini mati total saya colokan tidak menyala sama sekali jadi tadi setelah saya bongkar ya setelah proses yang cukup lama itu ditemukan ada komponen yang Hai seperti ini ya kakinya patah ya kakinya patah sebelah dan resistornya ini ada tiga dengan nilai 470 kilo ohm kilo yaitu ya tim kuning ungu kuning dan satu lagi ya yaitu PC PC nya atau auto cobbler nya 817 ya 817 PC nya ini patah kakinya juga ini dua patahnya dan temukan lagi ada satu buah milar kali yang kakinya patah satu dan untuk milarnya saya pasang kembali untuk auto cobbler nya dan resistor saya ganti dengan yang baru gitu ya jadi untuk pengalaman service saja jika teman-teman service elektronik yang cukup lama itu dicek dulu komponennya ya sebelum kita terlanjur salah langkah kita cek dulu bagian komponen-komponennya apakah ada yang korosi ya jadi kebanyakan kalau elektronik sekarang itu banyak komponen yang mudah korosi terutama pada kaki resistor atau kaki PC atau cobbler ya jadi atau kaki komponen lainnya Oke jadi setelah pergantian ini itu sudah menyala jadi colokin listrik saya akan saya tes ya saya akan saya hitupkan Oke sudah menyala ya kita saya pakai USB sudah menyala ya tadi tidak bisa kalau dari tempat membelinya itu mati total tidak menyala sama sekali ini sekarang sudah bisa menyala ya Hai kontak 30 ya Oke jadi untuk menambah bassnya di sini ya bass treble treble tidak muncul sebab dia menggunakan speaker yang sebelah satu ada dua itu ya kali ini cukup untuk sebab saja jadi suara yang tidak terlalu jelas dan suara bass aja yang keluar itu ya jadi hanya modal beberapa komponen saja itu bisa menyala bisa nyala kembali ya bisa mengatasi kerusakan politron BMA 9300 oke mungkin untuk video kali ini semoga bisa bermanfaatnya saya ngembali pengalaman masyarakat saja jangan lupa like comment dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru di channel Mas Jagadronik ini mungkin sekian dulu dari saya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi mau tanya-tanya bisa tanya-tanya di kolom komentar saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh